Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Pada video kali ini Mary mau ngebahas hal yang sering menjadi pertanyaan dan yang membuat kalian penasaran ketika kalian mau berkunjung ke Kampung Inggris Pare Kediri By the way, Kampung Inggris mulai berdiri sejak tahun 1976 dan mulai berkembang pesat hingga sekarang Banyak sekali peserta kursus yang pergi ke Kampung Inggris dengan berbagai tujuan Ada yang ke Pare untuk persiapan tes universitas Ada yang untuk persiapan beasiswa ke luar negeri Persiapan buat melamar pekerjaan Atau mau ngelamar aku juga gak apa-apa Ada yang ke Pare hanya untuk berlibur sambil belajar Dan ada juga yang ke Kampung Inggris untuk mencari jodoh ataupun gabung Oke langsung aja, apa sih yang menjadi pertanyaan orang ketika mau datang ke Kampung Inggris? Nah, banyak sekali orang yang bertanya perihal biaya hidup Mulai dari biaya makan, biaya laundry, biaya sewa sepeda, biaya sewa mobil untuk berlibur, dan lain-lain Oke, yang pertama kita bakalan ngebahas berapa sih harga makanan di Kampung Inggris? Kalian gak perlu khawatir guys, karena biaya makanan di Kampung Inggris sangat-sangat murah Mulai dari Rp5.000 sampai Rp15.000 aja Dengan uang Rp5.000 kita bisa makan apa aja sih di Kampung Inggris? Kalian gak perlu khawatir guys Di Kampung Inggris dengan uang Rp5.000 kalian udah bisa makan telur geprek, nasi puduk, nasi pecel, nasi kuning, nasi sayur sok, nasi sayur bening, dan lain-lain Dan di Kampung Inggris kalian bisa mendapatkan geprek dengan harga Rp6.000 sudah termasuk nasi dan air minum Bener-bener murah kan biaya makan di Kampung Inggris? Untuk minumannya sendiri, dengan uang Rp3.000 kita udah bisa dapet es teh, es lemon tea, es jeruk, dan kita juga bakalan mendapatkan air putih dan air dingin gratis Tapi tergantung selera sih, kalau kalian pengen salad, jus, atau es buah, itu kalian bisa mendapatkannya dengan harga Rp5.000 aja Yang kedua, kita bakalan ngebahas biaya laundry di Kampung Inggris Biaya laundry di Kampung Inggris rata-rata per kilo hanya Rp4.000 Yang ketiga, kita akan ngebahas biaya sewa sepeda di Kampung Inggris Sepeda menjadi alat transportasi terfavorit di Kampung Inggris Dengan sepeda, kita bisa berkeliling sambil menikmati suasana Kampung Inggris Untuk harga sewanya sangat bervariasi guys, tergantung jenis-jenis sepedanya Kalau sepeda yang ada keranjangnya, harga sewanya hanya Rp50.000 per bulan Kemudian sepeda fiksi, harga sewanya hanya Rp80.000 per bulan Dan sepeda gunung, harga sewanya hanya Rp100.000 per bulan Nah, gimana guys? Sepeda mana yang mau kalian pilih? Itu tergantung selera kalian ya Untuk syaratnya, kalian hanya perlu menyerahkan KTP, SIM, ataupun kata pelajar sebagai jaminan Dan akan dikembalikan ketika masa sewa sepeda kalian berakhir Kita bakalan ngebahas harga sewa mobil di Kampung Inggris Ini cocok banget buat kalian yang ingin liburan di saat weekend guys Untuk harga sewanya sendiri hanya Rp300.000 per 6 jam dan Rp600.000 per hari Untuk syaratnya sendiri, kalian hanya perlu menyerahkan KTP kalian Dan kalian pun bisa patungan dengan teman kalian supaya lebih hemat Kalau di total, keseluruhan biayanya segini nih guys Tapi, itu balik lagi ke diri kalian masing-masing ya Dan itu belum termasuk kalau kalian pengen beli pulsa, kuota internet, dan jajan Apalagi kalau kalian para cewek nih Kalian pasti perlu skincare, masker, dan perawatan tubuh kalian yang lain ya kan Nah, gimana guys? Udah ngebiung lagi kan? Berapa banyak biaya yang harus kalian persiapkan kalau kalian mau datang ke Kampung Inggris? Semoga videonya bermanfaat ya Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe guys Thanks for watching, bye-bye